Intro Smart FM presents T.D. Wave Show With Tung Desem Wading In T.D. Wave Show Intro Selamat pagi Indonesia Selamat pagi smart listener Salam dahsyat untuk anda semua Senang saya Alina Mahamel Kembali bisa menyiap anda pagi hari ini Dalam T.D. Wave Show Di hari Kamis tanggal 21 November 2013 Semoga kedahsyatan yang sama juga anda rasakan pagi ini Memulai pagi dengan penuh semangat dan antusias Tentu dengan kedahsyatan yang anda miliki saat ini Tentunya saya akan bersama dengan Tung Desem Wading In Yang akan bersama saya ngobrol selama satu jam ke depan Dan pagi ini Pak Tung sudah langsung tersambung bersama saya lewat line telepon Sebelum saya sapa Pak Tung Saya juga sudah bersama dengan bintang tamu yang sudah hadir di studio Smart FM Jakarta Beliau adalah Pak Stefanus dari T.D.W. Resources Selamat pagi Pak Steve Selamat pagi yang dahsyat tentunya Salam dahsyat Salam dahsyat semuanya dan tambah luar biasa Tambah luar biasa dahsyat Dan tapi kita pagi ini sangat menarik Buat anda semua yang ingin sukses gitu ya Bagaimana secara ilmiah Ini ternyata sukses kayak itu ada Ada ininya sistematikanya secara ilmiah gitu ya Ada urutan-urutan dan caranya Ini harus dipelajari dan diketahui Biar suksesnya juga awet gitu ya Oke bagaimana secara ilmiah bisa kayak melalui saham Dan juga pasif income melalui saham ini gitu ya Kita akan langsung sapa Pak Tung Yang saat ini tersambung bersama kita lewat line telepon Halo selamat pagi Salam yang penuh dahsyat Pak Tung Apa kabar? Kabarnya dahsyat luar biasa Mbak Amel Salam dahsyat pasti Salam dahsyat Untuk smart business Seluruh jangkat raya yang saya cintai Oke terima kasih untuk cintanya Pak Tung ya Kita juga cinta sama Pak Tung ya Dengan kedahsyatannya ya I love you full Oh ya I love you full Oke Pak Tung Pagi ini sudah ada pasif di studio Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya Tentang pasif income dari saham Katanya ini caranya gampang banget Cuma 30 menit Katanya banyak orang yang anti saham Tapi pagi ini kita akan membahas Bagaimana kita bisa berinvestasi Tanpa ketakutan dengan resiko Ini ibaratnya orang yang mau langsing gitu ya Tanpa merasa kelaparan Ini hubungannya antara saham Dengan langsing tanpa kelaparan Ini koneksinya apa gitu loh Pak Tung Mohon dijelaskan Silahkan Pak Tung Jadi banyak orang tidak mau meluangkan waktu Misalnya untuk olahraga gitu ya Padahal setelah diukur secara ilmiah Bahwa orang yang olahraga sekarang Pada waktu dia olahraga Ternyata istilahnya pembakarannya dia Pembakaran kalorinya Itu Ya Pembakar aja hanya membakar Misalnya disini Olahraga 90 menit gitu ya Dia 19 gram lemak yang terbakar Pada waktu dia treadmill Ya Dan pada waktu 1 hari setelahnya begitu Dia tidur Tidur ada Pada waktu 1 hari setelah olahraga Kemudian masih pada waktu tidur Dukur Yang terbakar itu 49 gram Lemaknya Itu beda dengan orang yang pada waktu paginya Dia tidak olahraga Ternyata yang terbakar lemaknya sedikit Demikian juga Untuk secara ilmiah Bahwa kalau kita mau kayak melalui saham Nah ini Pak Sif yang nanti akan menjelaskan Bahwa kalau kita tidak pernah meluangkan waktu lagi 30 menit Terus kemudian belajar menganalisa Tidak mau olahraga tadi Ya pada waktu tidurnya sahamnya naik turun Kita kan tidak ngerti Ternyata kenaikan saham itu Bukan pada waktu kita melakukan pemilihannya Iya kita melakukan pemilihannya Tapi pada waktu proses berikutnya Itu 24 jam kemudian Satu tahun kemudian Nah Nah kalau kita hari ini tidak mau investasi lah Terus bagaimana kita gitu ya Tidak mau meneluangkan waktu Kalau mau langsing ya Kita ada satu olahraga yang membakar lemak kita gitu ya Kalau kita mau investasi kaya di saham Kalau Anda tidak pernah investasi Bagaimana bisa kaya Iya Oke Nomor satunya dulu nih Ilmiah dulu Berarti memang analoginya nyambung ya Sangat nyambung Banyak sekali yang sangat nyambung Antara langsing gitu ya Antara olahraga dan juga Tanpa kelaparan dengan kaya secara ilmiah Dengan kaya secara ilmiah melalui saham Oke Pak Tung tadi sudah jelaskan Orang yang berolahraga gitu ya Katakan 60 menit 90 menit gitu ya Itu membakar kalori sekian gitu ya Dan ketika satu hari setelahnya itu tidur Atau beristirahat Itu pembakaran lemaknya itu juga bisa lebih cepat ya Pak Tung ya Jadi olahraga ternyata membakar lemak Walaupun kita tidur Oke Merasa pembakaran lemak gitu ya Jadi kita investasi waktu kita hari ini Untuk belajar ilmu-ilmu yang Bermanfaat di kemudian hari Kita dalam jangka pendek ini mungkin merasakan manfaat juga Eh lumayan lunai Tapi ternyata sebetulnya kenaikan-kenaikan saham yang sangat dramatis Itu ketika waktu berlalu gitu Oke Ya ini nih nanti kita akan bahas lebih lanjut juga dengan Pak Steve gitu ya Nah mungkin penjelasan dari Pak Steve apa yang ingin ditambahkan dengan satu contoh atau satu teknik yang baru saja pertama dijelaskan oleh Pak Tung Silahkan Pak Steve Masa luar biasa sekali Yaitu sebenarnya lewat mastermind ya Kita akan tunjukkan bagaimana hanya dalam 30 menit Mbak Kita meskipun pemula sama sekali Atau belum pernah masuk saham Kemudian Atau Anda yang sudah pernah masuk saham Kemudian mungkin rugi Atau pernah investasi apapun juga rugi Kita akan tunjukkan bagaimana hanya 30 menit Tapi yang paling penting adalah kita membuat plan dulu Mbak Oke Ini plan itu sangat penting sekali Karena Pak di dalam mastermind diajarkan Seseorang yang tidak membuat perencanaan Sama dengan merencanakan untuk gagal Ini sangat penting sekali Mbak Artinya apa Seperti tadi dibaratkan Kita olahraga dulu Kita harus mau yang disebut eksersisnya Itu pun harus ada plannya Mbak Jadi tidak sembarangan Artinya kadang olahraga Kadang gak olahraga Gak boleh Harus ada disiplinnya dulu Karena di dalam mastermind juga diajarkan Yaitu sadis Mbak Wow apa itu sadis Apa itu sadis Ini Pak Steve pagi-pagi ngajarin sadis apa itu Sadis itu adalah singkatan dari sabar dan disiplin Mbak Oke sadis itu berarti sabar dan disiplin Kalau orang ingin istilahnya langsing atau badannya sehat Tentunya ini sangat dibutuhkan sekali Bagaimana kita sabar dan disiplin Ternyata sama Kalau kita mau investasi dalam saham Juga kita harus membutuhkan yaitu Kesabaran dan disiplin Mbak Ini komitmen Oke Baik sadis Sabar dan disiplin dari Pak Steve Komentarnya Pak Tung silahkan Ya Jadi tadi yang namanya perencanaan Kalau Anda mau langsing juga sama Di saham sama dengan di bagaimana kita langsing Tanpa kelaparan tadi ya Oke Jadi ternyata kalau orang tidak pernah menghitung jumlah kalorinya Yang mereka sudah belum punya kebiasaan yang baik Belum punya kebiasaan yang baik Dia setiap hari terus saja misalnya beli saham karena serakah keluar karena takut Nah demikian juga orang yang makan karena serakah bukan karena butuh tapi pokoknya makan terus tidak pernah menghitung jumlah kalorinya Dia tidak sabar dia disiplin Terus kemudian dia tidak melakukan kegiatan sehari-hari yang memang layak diperlukan Itu contohnya orang yang setiap hari pada waktu misalnya telpon begini kemudian berdiri jongkok Terus ataupun yang siaran radio sambil lari-lari sedikit begitu ya Itu kemarin saya nonton di Bibi Nolet Ternyata orang yang hanya duduk terus melawan semua weekend-nya dengan duduk dengan orang yang sambil bergerak-gerak Siaran radionya juga sambil bergerak begitu ya Goyang-goyang terus kemudian jalan sedikit lebih jauh Itu satu hari saja bisa selisihnya 240 kalori Dalam satu tahun itu bisa turun 12 kilo loh Oke Hanya gerakan sekecil-kecil saja Hanya gerakan kecil-kecil saja gitu ya Kakinya diangka, kakinya diangka, jalan-jalan Demikian juga, kalau kita tiap hari mau melakukan perencanaan yang Oh, saya 30 menit Mau investasi untuk leher ke atas saya Meluangkan waktu untuk melihat cap di saham misalnya gitu ya Tapi kemudian belajar ilmunya Dengan plan yang benar, sabar, dan disiplin Melakukan terus rutinitas yang mungkin kelihatannya kecil gitu ya Tapi janggi bukit berbukit Sebulan untuk lima persen Jadi terus bertambah ya patungnya Oke, ini adalah investasi leher ke atas ya patungnya Oke, ini pokoknya semuanya deh Investasi untuk kesehatan, investasi untuk tubuh Termasuk investasi untuk jiwa dan raga Iya, ini sangat penting sekali Dan untuk keluarga kita juga mbak Karena banyak dari siswa masterman Itu akhirnya orang tuanya trading dalam saham Sampai akhirnya anaknya terinspirasi Mama papa kok enak sekali sih Mama papa hidupnya happy Kemudian bisa menghasilkan profit Tapi hasilnya luar biasa Nah, kita sarankan tadi Seperti yang dikatakan Pak Tung Isikli sekali Yaitu kita harus membuat plan yang benar Bagaimana kita membuat plannya Nanti akan kita bahas juga Plannya itu apa saja Strateginya apa saja Seperti kalau kita mau istilahnya Pengen langsing Tentunya ada toolsnya ya Yaitu the right tools And istilahnya the right waynya Juga harus ada Nah, nanti akan kita jabarkan Apa saja sih Meskipun pemula Kita juga bisa menjadi Seorang trader yang luar biasa Bisa masuk saham luar biasa Hasilnya tentunya juga luar biasa Oke Nanti kita bahas lagi ya Patung ya Patung mulai Kalau ngomongnya banyak itu Memang waktunya gak kerasa Patung ya Tapi yang pasti nanti Kita masih akan lanjutkan kembali Kita harus jeda dulu Untuk beberapa informasi komersial berikut Dan untuk Anda yang pengen tahu Caranya sukses Cara ilmiah Untuk kaya melalui saham Dan juga pasif income Melalui saham Ini ternyata resepnya sama Seperti Anda yang pengen langsing Tanpa merasa kelaparan gitu ya Asa ada plannya Ada perencanaannya Nah, seperti apa Plan dan juga perencanaannya Nanti kita akan bahas Dan Anda juga bisa langsung Bergabung bersama kami Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda Melalui SMS di 0812-1112-959 Dan juga Anda bisa Telepon kami di 021-398-33888 TdW Show akan segera kembali TdW Show With Tung Desem Waringin Iya, kita kembali lagi Dalam TdW Show Dan saya masih bersama dengan Pak Tung Desem Waringin Yang tersambung bersama kita Di lain tolpon Dan juga Pak Steve Dari TdW Resources Yang bersama saya Di studio Smart FM Jakarta Dan kita ngomongin Tentang pasif income Dari saham Bagaimana secara ilmiah Bisa sukses dan kaya Melalui saham Banyak orang pengen sukses Tapi banyak orang juga Yang anti saham Kayaknya kalau dengar kata saham Langsung, ah enggak deh Banyak orang yang pengen Berinvestasi Tapi takut dengan resikonya Nah, ini adalah cara Untuk berinvestasi Tanpa ketakutan dengan resiko Hanya 30 menit sehari Tidurnya Tapi investasi juga berkembang Tidurnya Investasi berkembang Udah olahraga Tidur Tapi tetap terbakar Sebelum saya tanya Caranya gimana Karena kabarnya Smart Listener Pak Astif ini Akan memperkenalkan Satu tools Atau satu sistem trading Yang benar-benar Sudah teruji Dan terbukti Bahkan baru saja Dipanggil lagi Untuk memberikan presentasi Di Bursa Efek Tokyo Di tanggal 18 November kemarin Kemudian sebelumnya Juga di Bursa Efek Barcelona Kemudian di US Kemudian di Singapura Malaysia, Hongkong Dan sebagainya Bahkan mereka juga meminta Tim dari TdW Resources Jadi salah satunya adalah Pendiri dari Atau yang membuat sistemnya Yaitu Pak Endris Tiyadi Dipanggil ke sana Untuk memberikan presentasinya Dan ternyata Responnya sangat luar biasa sekali Ini dan Sangat responnya luar biasa Bukan hanya Orang yang biasa Tapi orang yang sangat luar biasa Yaitu siapa Autorize resmi Dari Robert Kiyosaki Jadi sekarang Robert Kiyosaki Mungkin ada orang yang Menjadi autorize di Asia Yaitu Master Belum Tan Ternyata beliau sekarang Menjadi siswa mastermind trader juga Oke Luar biasa sekali Nanti cerita ya Rahasia dari teknik ini apa Sistemnya namanya Mastermind Ternyata saya sudah dikasih Bocoran yang namanya Mastermind Nanti kita akan Kupas lebih dalam lagi Sepertinya sistem seperti apa Ini apakah memang Sudah terbukti Kemudian bisa menghasilkan Passive income yang dahsyat Nanti kita akan bahas ya Tapi sebelumnya saya mau ke patung lagi Patung Yes Tadi pastif sudah sedikit Kasih bocoran tentang sistem Kalau misalnya kita pengen Berinvestasi dengan saham gitu ya Ada sistem trading Yang namanya mastermind Mungkin sebagai pengantar patung Ada yang ingin disampaikan Terkait dengan Sistem trading Yang akan diperkenalkan oleh pastif ini Silahkan Jadi Dalam peridupan Orang itu seringkali Menyalahkan bahwa Saham itu berbahaya Iya Sebelumnya yang berbahaya Bukan saham Sahamnya Tapi kegoblokan kita Ketidaktauan ya Yang berbahaya itu Adalah Keserakahan Dan ketakutan kita Ya Pasti di dalam kehidupan Saatnya hari kok Ada orang yang ingin langsing Tapi dia menyalahkan Metabolismenya Kemarin saya nonton Di BBC Knowledge gitu ya Saya dapatkan sampai Jam 2 pagi Gitu 2 hari yang lalu Ternyata Orang-orang yang ngaku Bahwa Saya ini metabolisme Yang mengelambat Aku makan sedikit doang Jadi gemuk Karena aku sudah Makanan-makanan sehat Aku makan sayur Makan begini Ternyata pada waktu Di film Kemudian Secara normal Manusia lupa mencatat Apa yang dia makan Tapi bukan masalah Dia mencatat lupa makan Tapi pada waktu di film Ternyata dia memang Makannya lebih banyak Dibanding orang normal Jadi bukan berarti Jadi bukan berarti Metabolismenya yang salah Tapi karena memang Makannya memang Lebih banyak Dan geraknya lebih sedikit Dan tidak disadari Itu ya patungnya Demikian juga orang Yang investasi di saham Nah orang sekali Mengatakan saham berbahaya Sekali-sekali yang berbahaya Bukan dari satu sudut sahamnya Tapi melainkan Karena kita satu Tidak mempunyai strategi Tidak menghitung jumlah kalorinya Kalau yang di Mastermind Trader tadi Bahwa kita dihasilkan Money Management Jadi jumlah kalorinya Di taker gitu ya Jangan kita Jebolin di depan Karena seragat Karena takut Terus demikian juga Sabar dan disiplin Melakukan tindakan-tindakan Yang masuk akal Jadi sekali lagi Bukannya Sahamnya yang berbahaya Lagi gitu ya Jadi yang berbahaya Adalah ketidaktahuan kita Keseragahan kita Dan ketakutan kita Baik Oke patung Ditahan dulu ya Kita mau dengerin penjelasan Dari Pak Astif nih Tentang Sistem trading mastermind ini Kata Pak Tung tadi Yang bahaya adalah Ketika kita mulai Berinvestasi Ketidaktahuan kita Dan tidak punya strategi Tidak punya sistemnya Karena tadi yang Seperti kita katakan tadi ya Mbak ya Seseorang yang tidak Membuat perencanaan Sama dengan Merencanakan untuk gagal Meskipun dalam perkawinan Juga sama Kalau tidak direncanakan Membaik juga sama Bisnis juga sama Investasi apapun juga sama Jadi di dalam mastermind Kita kenalkan suatu sistem Yang sangat luar biasa Plannya Boleh kita catat ya Bersama penting sekali Langsung saja dimulai E plus T Plus E plus T Sama dengan P Wah kalau ngapalin Mungkin agak susah ya Gampang aja gini E-tep E plus T plus E plus T Sama dengan P Apa itu Ini penting sekali Yaitu bagaimana kita Membuat plan Yang pertama adalah Entry Bagaimana caranya kita Masuk dengan tepat Suatu saham Yaitu kita harus tahu Minimal ya Mbak ya Yaitu The right momentum And the right indication Kapan saatnya Indikasinya yang tepat Untuk masuk Dan seterusnya Kemudian yang kedua Ini juga penting Nanti akan kita bahas Tentunya yang detailnya Yang kedua adalah target Berapa target yang harus Kita inginkan Nah tadi contohnya Kalau kita pengen langsing Harus ada jelas Targetnya mau turun Berapa kilo dalam Berapa bulan Contohnya seperti itu Karena apa Semakin jelas target kita Semakin jelas goal kita Maka itu semakin mudah Kita raih Mbak Tapi kalau semakin tidak jelas Mungkin jalannya akan kemana-mana Harus jelas ya Targetnya mau kemana Ternyata dalam pengamatan kami Banyak siswa yang dulunya Belum masuk mastermind Atau mungkin anda yang Pernah masuk saham Atau investasi apapun Kemudian merasa rugi Biasanya karena mereka Tidak punya target Mbak Sehingga akhirnya mereka Minus semakin minus lagi Semakin minus Mereka berharapnya apa Wah pasti nanti akan naik lagi Tidak Harus ada targetnya Ketika target tercapai Kita harus tahu Untuk segera untuk Exitnya Ini penting sekali Karena apa Yang ketiga Itu adalah exit Mbak Exit Yaitu bagaimana saatnya Kita harus keluar Mbak Jadi dalam kondisi apa Kita harus keluar Kemudian kita harus Refresh Artinya apa Sudah benar belum Apa yang kita lakukan Dan kalau belum Kita harus review kembali Kemudian lakukan monitoring Ini sangat penting Kemudian yang ketiga Ya ini penting sekali Yaitu cara Untuk meraih target Mbak Yang disebut dengan Kita catat ya Penting sekali Yaitu time frame Ini sangat penting sekali Time frame Time frame itu adalah Berapa lama Kemudian hasilnya Kira-kira berapa persen Dan kemudian target kita Berapa Berapa yang harus kita raih Dalam berapa hari Atau berapa bulan Dan seterusnya Ini sebagai contohnya Yang pertama Time frame itu dibagi tiga Mbak Yang pertama adalah Position trading Yang pertama Yang kedua adalah Swing trading Kemudian yang ketiga adalah Opportunity trading Saya ulangi pelan-pelan ya Yang pertama adalah Position trading Yang kedua adalah Swing trading Yang ketiga adalah opportunity trading Apa itu Yaitu caranya Kita mau yang mana Mbak Artinya disesuaikan dengan karakter kita Di Indonesia Kalau kita ketahui ya Mbak Itu sebenarnya ada cukup banyak Variasi saham Artinya contohnya Ada saham blue chip Ada saham segleir Ada juga saham-saham syariah Nah ini penting sekali Bagi Anda yang mungkin cocok dengan Saham-saham syariah Silahkan pilih Apapun sahamnya Sebenarnya kita mempunyai Tiga strategi tadi Yaitu yang pertama Position Yang kedua swing Yang ketiga opportunity Apa itu Kita catat ya Yang pertama Position trading adalah Bagi Anda yang sibuk sekali Mbak Jadi kalau sibuk Sangat sibuk sekali Atau mungkin Anda pemula Lakukanlah yang disebut dengan Position trading Apa ini Position itu artinya Kita hanya butuh waktu Kurang dari 30 menit Mbak Bahkan 15 menit sehari pun Kita bisa mulai Untuk menganalisa Suatu saham Mana yang tepat Mana yang tidak Kemudian tadi Kita akan tidur dengan nyenyak Mbak Karena kita masuknya tepat Kemudian nanti Istilahnya bagaimana Merancang targetnya juga Ini yang disebut Position itu targetnya adalah Sekitar 5 sampai 8 persen Tapi sebulan Mbak Ini sangat gede sekali ya Kalau 5 sampai 8 persen sebulan Kemudian yang kedua adalah Swing Swing itu adalah Bagaimana kita mengantisipasi Market yang lagi bearish Mbak Atau market yang istilahnya Lagi turun Market turun Ternyata bisa Nanti akan naik lagi Tapi kalau kita tahu Strateginya Mbak Sekali lagi Oke Nanti kapan saatnya naik lagi Kita menggunakan yang disebut Dengan swing trading Ini cocoknya buat ya Yang mana Tadi kan buat yang sibuk Ini istilahnya tengah-tengah juga Buat anda sibuk juga boleh Karena ini waktunya juga tidak terlalu banyak Tapi yang paling penting tadi Mbak Sabar dan disiplin Tetap sadis ya Ini potensial profitnya juga tinggi ya Sekitar 2 sampai 10 persen Ini lumayan tinggi sekali Kemudian yang ketiga adalah Risk profile Anda Risk profile Profile resiko kita Ini ngukurnya gimana Ngukurnya adalah Kalau di mastermind Itu setiap hari Setiap saham Di berbagai negara Bukan hanya Indonesia Karena mastermind itu bisa Mengantisipasi berbagai saham Di Asia Kemudian juga di Amerika juga Mbak Jadi artinya Puluhan ribu saham Bisa terdeteksi Itu setiap hari Tingkat risknya Mbak Jadi ini penting sekali Yaitu apa Sebelum kita membeli Suatu saham Artinya mungkin Sebelum kita berbisnis Kita harus tahu tingkat risk kita Mbak Sehingga apa Kita sudah tahu Oh kalau tingkat risknya tinggi Mungkin tidak cocok untuk saya Di skip saja Kita pindahkan dengan tingkat risikonya Yang toleransinya masuk ke kita Nah di mastermind Diajarkan bagaimana Tingkat risknya itu Yang lebih kecil Tapi tingkat profitnya Lebih besar Mbak Ini yang sangat penting sekali Tapi kalau mungkin di luar sana Anda tidak punya sistem Anda tidak tahu Tingkat risk suatu saham itu berapa Dan kita mengetahui Tingkat risiko suatu saham itu Dari mana Ukurannya apa Nanti ada di dalam mastermind Itu disebut dengan Tadi yang dikatakan oleh Pak Tung Yaitu money management system Money management system Itu disana lengkap sekali Yaitu nanti Kalau disini saya tidak bisa tunjukkan ya Mbak Nanti akan saya tunjukkan Dan saya bedah langsung Berikut Mbak Saya akan tunjukkan saham-saham apa Yang mulai potensial Untuk kita acermati Untuk potensi naik Minggu depannya Mbak Oke Baik-baik Ini sangat menyenangkan Kapan acaranya Nanti hari Sabtu ya Karena saya tidak bisa lihatkan disini Nanti Anda cukup datang hari Sabtu Harus detail ya penjelasannya Harus Sabtu Anda bawa alat tulis saja Sama bawa kalkulator Mbak Tentu ya Supaya bisa ngitung-ngitung juga ya Nanti hari Sabtu Tanggal 23 November Sesi 1 jam 10 Kalau sesi 2 jam 14 Sekitar 2 setengah jam Di Hotel Ciputra Groggol Ruang Glory 2 Jakarta Ada sebenarnya Sebenarnya Tiga juta rupiah Mbak Karena ini ilmunya Sangat bermanfaat sekali Dan itu tadi Ada bagaimana Bisa tahu Saham potensial Untuk minggu depan Mbak Oke Ini penting sekali Tapi gratis Bagi hanya 50 pendaftar saja Oke Gratis bagi 50 orang Pendaftar pertama Pagi ini Plus lagi ada bonus konsultasi Plus banyak sekali Tapi hanya gratis Bagi 25 orang Pendaftar atau 50 ya Kalau 52 sesi Baik Nah ini gimana caranya Untuk bisa menjadi yang 50 pertama Bisa ikutan Begitu Anda telpon sekarang juga Telpon sekarang juga Ke 021-547-6677 Sekali lagi 021-547-6677 Atau Anda SMS sekarang juga Ke 0898-0898-812-812-9948 Anda ketik MMT Kemudian nama Anda Sesi 1 atau 2 Kemudian jumlah yang hadir Mbak Nah ini ada kabar gembira Kalau Anda membawa 2 orang lagi Mungkin teman Anda Anak Anda Atau saudara Anda Atau keluarga Anda Akan mendapatkan bonus Jadi senilai ratusan ribu rupiah Oke baik Langsung pastikan diri Anda Sudah mendaftar ya Ini tentang teknik yang diperkenalkan oleh TDW Resources Yakni Mastermind Ini sebuah sistem trading Yang memperkenalkan satu investasi Tanpa ketakutan gitu ya Risikonya kita sudah ketahui Dari awal Ini terkait juga dengan money management Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tung Oke Pak Tung Dan juga Pak Steve Kita tahan lagi dulu ya penjelasannya ya Saya yakin pasti banyak juga yang penasaran gitu ya Karena kita sudah tahu deh Banyak sekali sistem trading Yang tersedia di pasar saat ini gitu Tersedia di luar sana Tapi kemudian mana yang terbaik Mana yang kemudian bisa memberikan informasi Yang benar-benar bisa kita pahami dengan baik Sehingga kita tahu risiko Dan juga keuntungannya seperti apa gitu ya Nanti kita akan bahas lebih lanjut Dan kalau misalnya Anda punya pertanyaan Seputar topik yang kami bahas pagi ini Mengenai passive income dari saham Silahkan Anda telpon kami di 021-398-338-888 Dan juga lewat SMS di 0812-112 12-9-59 TDW Show akan segera kembali Setiap orang pasti ingin mendapatkan income Yang senantiasa terus membesar gitu ya Nggak cuma dari pekerjaan yang diperoleh Tapi juga ada passive income ya Oke Nah kalau misalnya ada satu sistem Yang sudah diperkenalkan Tentunya kita akan bertanya-tanya Sudahkah memang sistem itu digunakan Sudahkah itu terbukti Siapa yang sudah menggunakannya Dan apa hasilnya gitu kan Nah saya masih bersama dengan Pak Tung Dan semua yang ingin Dan juga Pak Stefanus dari TDW Resources Pak Tung dan juga Pak Steve Kita akan mendengarkan pengalaman ya Dari mereka yang sudah menggunakan mastermind sistem ini Yang akan segera kita kontak yang pertama ada Pak Dwi Nah menurut cerita Pak Steve Pak Dwi ini tadinya adalah orang yang belum pernah mengenal saham sama sekali sebelumnya Kemudian masuk ke saham melalui mastermind ini dengan teknik ini Kemudian profitnya sampai berapa tadi Pak? Sudah tinggi sekali ya Tinggi banget ya 50% dalam setahun Dan setelah profitnya konsisten Akhirnya beliau ini menjadi mentor di mastermind trading Sabar dan disiplin Sabar dan disiplin itu kuncinya Coba kita tanya pengalaman dari Pak Dwi Menggunakan mastermind sistem ini Oke selamat pagi Pak Dwi Pagi Halo apa kabar Pak Dwi Salam cuan salam profit ya Luar biasa sekali Bisa cerita tentang mastermind ini Apa sih yang kemudian membuat sistem trading ini istimewa Pak Dwi? Ya yang membuat sistem ini istimewa yaitu Saya sehari-hari bekerja di perusahaan swasta Di manufacturing ya Setiap hari itu saya ya boleh bilang sibuk sekali Gak pernah bisa lah lihat sistem online trading itu Pergerakan running track kayak gimana saya udah gak sempat lah Nah dengan sistem mastermind ini Saya pulang kerja ya kurang lebih jam 7 Setelah santai Saya buka komputer Saya cari kandidat yang Akan bisa ditradingkan besok Misalnya Indonesia Nah kalau gak ada Indonesia Sekarang gak ada yang bisa ditradingkan ya Saya scan Amerika Nah Amerika ternyata bisa Nah setelah dapat kandidat yang saya Inginkan Nah saya buka money management saya Nah disitu saya merencanakan Dengan trade plan saya Kapan saya harus masuk Kapan saya harus keluar Bila pasal itu berbalik ala Nah terus trading saya pun harus berapa lama saya rencanakan untuk saya diamkan Nah begitu bu Nah time management seperti itu apakah memang diajarkan juga di mastermind sistem ini pak? Diajarkan bu Justru dengan diajarkan gitu jadi saya tahu Jadi saya trading itu dulu 3,5 tahun yang lalu saya boleh bilang 0 Gak menerti apa-apa 3,5 tahun yang lalu saya mencoba ikut preview nya mastermind trader Dengan PMO TDW resources Saya coba saya lihat wah ini kelihatannya Visible ya menurut saya Cocok untuk Science trading saya gitu Oke berapa lama dalam sehari pak Dwi menggunakan Waktunya untuk trading saham ini? Cukup setengah jam aja bu Setengah jam aja? 30 menit aja ya pak Dwi ya? Oke boleh bocoran sedikit sekarang keuntungannya berapa pak? Keuntungan saya sih kalau udah 3,5 tahun udah lumayan lebih dari 100% Lebih dari 100% Berarti income nya jauh lebih besar daripada bapak bekerja di perusahaan manufacturing tadi ya pak ya? Betul bu Oke baik Sampingan Sampingannya lebih besar daripada yang utamanya Oke pak Dwi terima kasih untuk cerita dan cerita sehariannya Tambah dasyat luar biasa Tambah dasyat luar biasa Ini mbak istilahnya sampingan hanya 30 menit Tanpa mengorbankan waktu kerja kita Dan kita tetap kualitas dalam produktivitas kita Tapi hasilnya luar biasa Seperti tadi yang ditekankan oleh pak Tung Bagaimana caranya supaya kita efektif Kita olahraga 30 menit Atau kita merencanakan 30 menit Ternyata hasilnya sangat luar biasa Tidurnya nyat Hasilnya juga luar biasa Pasif income tuh kita Iya Memang ada metode etat tadi yang harus diterapkan juga ya? Itu harus disiplin Entry, target Kemudian exit Dan juga time frame Oleh karena itu kalau di masterman Yang kita anjurkan adalah Bukan hanya orang tuanya mbak Tapi juga anaknya kita mulai Istilahnya diajak Supaya mereka mulai mengenal Yaitu bagaimana appreciation value of money Bagaimana anak itu Sejak usia dini Mereka menghargai uang Dengan cara mengelola yang disebut money management tadi mbak Karena gini sebagai contohnya Setiap hari kalau kita ngasih uang kepada anak kita Bisa habis gak mbak? Pasti bisa habis Minta lagi, minta lagi Kalau gak dikasih kan biasanya Ngerenget dan sebagainya Itulah yang disebut mungkin konsumtif Bagaimana caranya Supaya anak kita itu bukan dikasih uang Tapi dikasih modal mbak? Beda sekali Kalau di masterman bagaimana Ada yang mengatakan Pak emang bisa anak kecil Di masterman kita sudah ada di berbagai negara Siswa kita paling muda 14 tahun Paling tua hampir 80 tahun Dan berita gembira Ternyata rekor dunia terpecahkan Siswa paling muda 13 tahun Yaitu dari Indonesia 13 tahun? Ada yang nanya langsung Pak Steve 13 tahun kan belum punya account Belum punya KTP Gimana caranya? Yang punya account orang tuanya dulu Anaknya mulai belajar sistemnya dulu mbak Karena penting sekali nanti untuk transisi instafet mbak Jadi artinya Anak di depan komputer kan biasanya main game ya Tapi kenapa tidak? Anak di depan komputer kita biasakan suatu new habit Yaitu dia mengelola masa depan keuangannya tadi mbak Oke Ini sangat penting sekali Dari umur 13 sampai 80 Berarti memang sistemnya ini mudah dicerna ya Mudah dicerna Dan yang paling penting ada yang waktu itu mengatakan Pak saya tidak punya modal besar pak Kan masuk saham itu harus modal besar Tidak Modalnya adalah bagaimana kita mau membuka diri Oke baik Ditahan dulu ya Pak Steve ya Sekarang kita sudah tersambung kembali Dengan yang sudah juga membuktikan Betapa mastermind sistem ini Sudah terbukti mendapatkan profit Dan juga keuntungan yang luar biasa dahsyat Ada Pak Johan yang sudah tersambung bersama kita Halo selamat pagi Pak Johan Selamat pagi Halo Pak Johan Salam dahsyat Pak Johan Bersama saya disini ada Alina Ada Pak Tung Dan juga Pak Tung Salam cuan Salam profit Salam cuan Salam profit Baik-baik Iya iya Pak Johan Pak Johan sudah berapa lama menggunakan mastermind trading ini? Sekitar 2 tahun ya Bu 2 tahun Keuntungannya sudah berapa banyak Pak? Ya Pak itu remaster pada deposito Oke Caranya kok bisa gitu Pak? Gimana Bapak menggunakan mastermind sistem ini? Ya Kita berada-ada bersama dengan Pak yang Pak Dwi sampaikan Jadi kita Kita ada hari Ya dikurang setengah jam Tawarkan Praming Ya Untuk memberikan kandidat-kandidat Pemana yang kita akan lakukan Pro trading Ya Biasanya kalau saham-saham yang Kandidat dari Indonesia Atau dari pasar saham di Amerika Yang biasa Pak Johan gunakan dalam saham trading ini? Sekarang ini saya masih pakai Masih yang di market Indonesia Di market Indonesia Oke Mungkin ada alasan khusus Kenapa memilih saham-saham yang ada di market Indonesia? Ya kebetulan memang saya masih Bukul ajar ya Bu Ya Jadi kita Bukul ajar Jadi Sebelumnya Bapak sudah pernah Menggunakan sistem lain? Tidak Selain mastermind trading ini? Ada sih Supaya Tidak Saya hebat Yang mastermind Ya Apa menurut Bapak kelebihannya terakhir? Mastermind trading ini? Mastermind trading ini Sebenarnya Kelebihannya di Money Management Ya Dan Etatnya itu loh Etatnya ya Oke Baik Ya Entry, target, exit Dan juga time frame-nya ya Baik Oke Pak Yohan terima kasih Salam cuan Salam profit ya Luar biasa Luar biasa Terima kasih Salam dahsyat buat Pak Yohan Oke Pak Tung ini dari tadi menyimak perbincangan kita bersama dengan Pak Dwi dan juga Pak Yohan yang sudah menggunakan mastermind trading Komentarnya Pak Tung silahkan Gini Jadi mastermind trading itu diawali dari satu train for trainer saya Pak Endi tadi itu adalah trainer saya dan kemudian dia ikut train for Pak Yohan Dan dia belajar something yang saya sendiri tahu dibanding dia gitu ya Dan saya tahunya ketika dia diundang ke Barcelona Diundang ke mastermind trading Di Malaysia Kemudian ke Jerman Kemudian di Singapura Cara rutin diminta ngajar di sana Ketika ketemu saya Kenapa kamu tidak ngajar orang Indonesia Sayangku Jadi Sini saya sampaikan ilmu yang luar biasa ini Kalau bedanya dengan ilmu-ilmu yang di luar Mereka seringkali ya diajarin caranya Tapi kita itu manusia makhluk yang males dari gampang Untuk merubah kebiasaan Tidak semudah yang disuruh menggarisin gini Disuruh melihatnya begini Pakai metode begini Mendem kita Tidak happy dengan tahu caranya Tapi melakukannya tidak mudah Nah ternyata sistem mastermind trader ini dibuat jauh lebih mudah Sedemikian sehingga Itu jadi pakai software yang terus di upgrade Dikonekkan dengan harga sahamnya Jadi kita mulai tahu Jadi analisa-analisa yang kita masukkan rumus tadi Jadikan satu Tandanya sederhana Panah ke atas atau panah ke bawah Kalau panah ke atas Nah ini tandanya mau up you go in gitu ya Dan kita money management Jadi tidak boleh serakah Tidak boleh istilahnya takut Melainkan benar-benar view Pakai sistem yang dimana sistem tadi Bisa di traceback ke belakang Ternyata sangat-sangat istilahnya Kemungkinan akuratnya jauh lebih tepat lah Dibanding kalau kita pakai perasaan Kan ada sistem ya Tidak boleh main feeling gitu ya Atau tebak-kebakan Nanti jadi lagu Oke baik Pak Dung ke pasif lagi Silahkan pasif Apa tambahan tentang mastermind trading system ini Jadi saya tekankan sekali lagi Karena saya tidak bisa menunjukkan sekarang disini ya Jadi saya sarankan untuk nanti Anda bawa alat tulis Kemudian kalkulator di hari Sabtu Ajak keluarga Anda mbak Jadi ajak keluarga Anda Saudara Anda Dari Kanada didaftarkan dulu semuanya sebanyak-banyaknya Karena tempatnya sangat terbatas Karena bukannya teori Nanti langsung juga ada prakteknya mbak Nah caranya gampang Hari Sabtu tanggal 23 November Sesi 1 jam 10 Sesi 2 jam 14 Di Hotel Ciputra Grogol Gampang saja Investasinya senilai 3 juta rupiah Tapi gratis bagi 50 orang pendaftar pertama 25 orang per sesi ya Jadi cepat sekali Kemudian nanti akan dapat bonus CD Atau DVD senilai ratusan ribu rupiah Kalau Anda mengajak 2 orang lagi Nah boleh silahkan Anda masukkan di handphone Anda Yaitu 021 Sekali lagi 021-547-6677 Sekali lagi 021-547-6677 Jangan sampai kehabisan Anda langsung pesen tempatnya dulu Kemudian nanti Di sana ada juga sesi konsultasi Kalau Anda mau konsultasi sekarang juga boleh Saham saya pak ini kayak gini Kondisinya bagaimana Silahkan juga Atau nanti Yang paling penting gini mbak Ajak keluarga Anda Minimal kalau bawa anak ya SMP ya Supaya boleh tahu hitung-hitungan Yang paling penting adalah Bagaimana Kalau di mastermind Seperti yang dikatakan Pak Tung tadi Kita tuh harus sabar dan disiplin dulu Ini yang paling penting Karena apa? Sabar disiplin ini menentukan dalam psikologi trading kita mbak Seseorang ternyata fail atau istilahnya gagal dalam suatu investasi Karena mereka tidak tahu yang disebut psikologi trading mbak Jadi mereka maksudnya dengan greedy Kemudian mereka tidak tahu bagaimana caranya Akhirnya panik mbak Ini yang disebut bagaimana kita tuh harus tahu psikologi trading sebelum kita membeli saham Atau investasi apapun juga Di sana nanti akan kami ajarkan bagaimana salah satunya Money management ini tadi berperan sekali Yaitu etep tadi mbak Si etep tadi itu sangat berperan sekali Sangat berpengaruh ya Sangat bagus sekali Nah saya sarankan nanti anda bawa keluarga Kenapa? Ini penting yaitu untuk suami istri Supaya bisa merancang keuangan dari sejak usia muda mbak Jadi kalau anda muda Kalau sudah istilahnya berusia Ini sangat bagus sekali untuk diwariskan ke anaknya Karena sistemnya itu bersifat sesuatu yang bisa dilegisikan mbak Artinya bisa diwariskan pada anak kita Karena gini Supama contohnya Orang tuanya profit tadi seperti Pak Yuhan, Pak Dwi Dan yang lainnya ada profit 1 tahun 50%, 60%, 70% Kenapa tidak? Ya anak kita nanti 1 tahun bisa 100% bahkan lebih Oke Ini sangat benar sekali Baik Nggak cuma buat yang muda Yang baru belajar Buat anda yang sudah ngerasa Aduh kayaknya saya sudah tua deh Nggak ada kata terlambat gitu ya Sebelum anda di atas 90 tahun Nggak ada kata terlambat Baik Masih bisa terus mencoba Apalagi sudah banyak yang membuktikannya Karena prinsipnya satu mbak Prinsipnya apa? Not can you but will you Bukan bisa atau tidaknya Tapi mau atau enggak Mau atau enggak Baik Nanti dicoba ya Ini nanti kita sudah ada banyak sekali pertanyaan Dan juga tanggapan dari Smart Listener Nanti kita akan jawab juga ya Pasif ya Dan juga Pak Tung Kita break dulu ya Nanti kita lanjutkan kembali obrolannya Mengenai pasif income dari saham TDW Show akan segera kembali Setelah jeda komersial berikut ini Kita lanjutkan kembali TDW Show pagi ini Dengan mendapatkan pasif income dari saham Dengan cara yang ilmiah Dengan cara yang terbukti Dan juga memang sudah dirasakan hasilnya gitu ya Mastermind Trading System Dan saya masih bersama dengan Pak Atung Dan semua ringin Dan juga Pak Stevanus dari TDW Resources Dan kita sudah menerima banyak sekali komentar Dan juga tanggapan dari Anda Smart Listener Terima kasih untuk Anda Yang sudah kirimkan pertanyaan Anda Lewat SMS Di 0812 11 12 959 Nah saya mulai pertanyaan pertama ya Dari Smart Listener Pastif dan juga Pak Tung Hai Pak Tung Oke Ini pertanyaan pertama Bagaimana kalau ingin Mastermind Trading ini Tapi saya di luar kota Apakah ini hanya untuk Jakarta Dan juga kota-kota besar lainnya Bagaimana dengan yang di daerah Apakah bisa juga digunakan Kemudian itu tadi dari Tidak menyebutkan namanya Kemudian Yang berikutnya dari Pak Alex Yang ada di Jakarta Trading System Mastermind itu Datanya end of the day Atau real time Kemudian Pertanyaan berikutnya dari Pak Burhan Di Tasik Malaya Yang paling susah itu memang Dalam sebuah sistem adalah Menyebarkan dan mendisiplinkan diri Nah pakai jurus yang mana tuh Pak Tung Biar semangat Tapi juga bisa sabar dan disiplin Kemudian ada juga Pertanyaan dari Pak Muhyar Di Balik Papan Salam dahsyat semuanya Buat Pak Tung dan juga Pak Steve Saya mau tanya bagaimana Dengan yang karyawan Atau masih bekerja Saham apa sih yang cocok Untuk para pekerja ini Dan kemudian Sistem apa yang paling cocok Untuk digunakan Nah itu dulu Pak Tung dan juga Pak Steve Silahkan komentar Tanggapan dan juga jawabannya Ya Saya komentar dulu deh Jadi memang betul Investasi yang terbaik Itu bukan masalah di saham Bukan di properti Bukan di emas Bukan di perak Tetapi di kepala kita Misalnya pengetahuan kita Ternyata kalau kita mengetahui Hal-hal yang namanya Unfair Advantage Maksudnya apa itu unfair Pengetahuan yang tidak fair Bagi orang lain yang tidak tahu Jadi dengan demikian Ketika kita tahu bahwa Oh ada hal-hal yang Seperti yang saya Waktu ikut trainingnya Robert Jelen Ternyata kita tahu Caranya milih-perlian Cuman gitu aja Kalau kita tidak tahu Ya tidak tahu Tapi kalau kita tahu Ya tahu Sudahkan untuk capa Silahkan pasti Ya Ini yang nanti akan kita tunjukkan Gini Mbak Jadi sebenarnya Masterman itu bisa untuk Di berbagai tempat Jadi yang paling penting Terhubung internet Cuma bagi Anda Yang bagi di luar kota Nanti silahkan hubungi Nomor tadi 021-547-6677 Jadwalnya kapan saja Dimana saja Nanti kita ada Berbagai kota Di Indonesia Kita ada di Jakarta Kemudian Surabaya Bali Dan seterusnya Atau mungkin kota lain Silahkan nanti bisa Tanya di sana Untuk jadwalnya Tapi yang paling penting Masterman bisa digunakan Dimanapun juga Mbak Asalkan terhubung internet Asalkan terkoneksi Dengan internet Jadi bagusnya gini Mbak Ini ada banyak kisah nyata Jadi sambil liburan Ternyata sahamnya profit Untuk dia Mbak Ada yang sambil honeymoon Ada apa Tapi akhirnya setelah pulang Liburan Tetap ya nyari-nyari Koneksi internet ya Mas liburan Cuma hanya 30 menit saja 30 menit saja Tapi yang paling penting adalah Bagaimana kita membuat liburan Tapi juga positif Tapi yang paling penting gini Mbak Maksud saya adalah Siapapun Anda Nanti bisa Untuk melakukan trading saham Meskipun dari daerah Mbak Jadi no problem Tapi yang paling penting Anda kontak di nomor 021-547-6677 Sekali lagi 021-547-6677 Anda nanti coba tanya Mengenai jadwal-jadwalnya Untuk persisnya Kapan Kemudian nanti Kalau Anda punya usulan Silahkan saja Siapa tahu nanti kita bisa Bekerja sama di kota-kota Anda Karena Masterman Itu bukan hanya di Indonesia Tapi di berbagai negara Asia Eropa, US Dan sebagainya juga Siapa tahu nanti Ada perkembangan yang luar biasa Di daerah Anda juga Dan sistem ini ditemukan oleh orang Indonesia Iya Ini bahagia sekali Bahkan sampai saat itu Ada yang testimoni dari Barcelona Thank you sekali Anda jauh-jauh dari Indonesia Mengajarkan orang Eropa Iya Ini sangat luar biasa Sistem yang luar biasa Kemudian menjawab pertanyaan yang selanjutnya Mengenai real time Atau end of days Ini kalau Masterman menggunakan EOD Yaitu end of days data system Untuk yang position trading Tapi kalau nanti Anda mulai masuk swing dan sebagainya Silahkan Anda mulai daily untuk trading Silahkan saja Tapi yang paling penting Gini Mbak Apapun sistem yang kita miliki Tapi kalau kita tidak punya kesabaran dan disiplin Itu istilahnya tidak ada gunanya juga Kalau kita tidak disiplin Karena apa? Seperti contohnya Di Masterman itu ada rule yang sangat tegas Contohnya panah hijau dan panah merah Ketika panah merah Itu istilahnya harus set up untuk exit Atau keluar atau berhenti Tapi pertanyaannya Mbak Ada tidak di luar sana lampu merah Tapi tetap ada motor atau mobil yang terobos Tetap ada yang terobos Itu sebenarnya regulasi atau rules Itu dibuat supaya kita bisa menyelamatkan diri Atau istilahnya kita bisa menyelamatkan investasi kita Kalau di Masterman Itu yang disebut dengan early warning system Mbak Jadi sebelum terjadi sesuatu hal Kita sudah antisipasi dulu Ada peringatannya Ada peringatan diri Jadi kita harus sabar dan disiplin tadi Menjawab pertanyaan ketiga tadi Kelemahannya adalah disiplin Memang benar Rata-rata orang di luar sana Yang belum pernah belajar Masterman Karena gini Mbak Kami saring dari banyak peserta di Masterman Dulunya mungkin ada yang pernah belajar saham Di tempat lain dan sebagainya Mereka mengatakan Saya ribet sekali Mbak Karena harus narik garis ini dan sebagainya Sehingga akhirnya saya tidak punya waktu Lebih parahnya Saya juga tidak bisa monitoring saham saya Karena hanya harus butuh waktu yang banyak Padahal saya kan punya waktu istilahnya cuma sebentar Akhirnya lewat Masterman ini penting sekali Ketika kita diperkenalkan Suatu sistem yang mudah dan menyenangkan Kita akan merasa enjoy dulu Mbak Ketika enjoy Kita bisa tahu dulu Oh ini ternyata yang harus saya lakukan Dengan benar dan tepat Ketika kita enjoy Apa yang jadi? Emotional kita juga mulai lebih terkontrol Mbak Ini sangat penting sekali Kalau kita mau trading Jangan sampai kita emotional behavior Jadi ini sangat penting Tidak ada itu emotional trading Karena biasanya kan orang dijanjikan profit-profit yang besar dulu Kalau di Masterman diajarkan profit itu memang penting Tapi diajarkan Kalau Anda mau investasi sekali lagi Diajarkan untuk mengetahui risk profile kita masing-masing Jadi masing orang itu ada risk profilnya Tidak bisa dijeralisasi semuanya sama Itu masing-masing orang pasti ada risknya Nah nanti akan kita ajarkan bagaimana Ini yang sesuai dengan Anda Ini menjawab pertanyaan yang selanjutnya Bagaimana dengan karyawan? Karyawan kami sarankan adalah Anda melakukan yang disebut tadi Mbak Position trading Karena yang masih ingat tadi Pak Dwi Pak Dwi juga karyawan Hasilnya jangan tanya Luar biasa hanya butuh 30 menit Bahkan kurang Ya bahkan ini di luar jam kerjanya Tapi yang lebih menyenangkan lagi Mbak Yaitu Masterman Itu bisa diwariskan tadi Mbak ilmunya Jadi artinya orang tuanya nanti di depan laptop Istilahnya mempunyai good habitnya tadi Oke jadi langsung saja kemana kesempatannya Bisa ikutan kesempatan untuk belajar tentang Sistem trading yang luar biasa ini Silahkan Pak Stif Jadi sekali lagi Anda harus daftarkan sekarang juga Yaitu ke 021-547-6677 Sekali lagi 021-547-6677 Hari Sabtu tanggal 23 November Ini sebenarnya 3 juta Tapi gratis bagi hanya 50 pendaftar pertama Jadi habis-habis Karena Anda boleh datang 2 orang, 3 orang, 5 orang Silahkan atau bareng-bareng Tapi yang paling penting ajak keluarga Anda Ini karena menentukan juga masa depan kita Untuk mendapatkan Pak Stif ini Oke 021-547-6677 Oke penutup patung singkat dan dahsyat Silahkan langsung penutupnya patung Apa yang patung sampaikan untuk semuanya disini Silahkan Kita tidak pernah bisa bilang bahwa kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini Kalau kita belum meluangkan waktu, energi, tenaga, fokus, pikiran Uang untuk belajar dari orang-orang yang terbaik Dan yang kita mau Jadi silahkan kalau ketika ikut di seminar ini Ini free gitu ya Dan kalau Anda mau yang bayar Juga ada Ini ada One Minute Millionaire Saya rangkumkan 20 hari seminar saya Tentang properti, tentang marketing, tentang kehidupan Apa yang saya rangkumkan Karena tahun depan saya mau mengurangi seminar-seminar Jadi ini kesempatan saya rangkumkan semua Jadi tanggal 30 November Jam 9 sampai jam 16 di Jakarta Di gedung BPPT Jadi kalau Anda harus bayar 56 juta untuk seminar saya semua Sekarang cukup bayar 795 ribu Dapat bonus 2 CD audio Dan dapat makan siang Dan dapat dobu 100% money back garanti Jadi caranya daftar Anda ketik OMM Kata dari One Minute Millionaire Nama Anda email Ke 08111 081 nya 3 kali 63873 Saya ulang-ulang-ulang Masukkan handphone Anda 08111 081 nya 3 kali 63873 Oke Pak Tung Banyak sekali kesempatan untuk belajar Untuk menjadi sukses gitu ya Baik lewat sistem mastermind trading sistem Maupun One Minute Millionaire yang akan diberikan Pak Tung Di tanggal 23 untuk yang mastermind Sementara tanggal 30 untuk yang One Minute Millionaire Artinya tinggal saatnya Anda memutuskan Yang mana yang ingin Anda ikuti tentunya Belajar yang terbaik gitu ya Oke Pak Tung Terima kasih banyak untuk waktunya bergabung bersama kami Di TDW Show dan juga Pak Stif Thank you banget dari TDW Resources Untuk bagi-bagi ilmunya Dan untuk Anda langsung saja mendaftar Di nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Stif dan juga Pak Tung Kami akhir di TDW Show untuk pagi ini Akhirnya saya Alina Mahamel Di ujung telpon sana ada Tung Desem Waringin Dan juga Mengucapkan terima kasih dan kami mengucapkan Salam Dasyat That was Tay Day Wave Show With Tung Desem Waringin Brought to you by Smart FM Network